Panglima Gunung Jelit 8 Teman Hon Sanciok yang percaya tahil buru-buru Berkata ketakutan, kakak Hon, jangan sembarangan, kalau kualat Dari tengah-tengah kabut Tiba-tiba terdengar suara yang berat Aku bukan hantu gunung, juga bukan dewa gunung Tetapi akulah penguasa tiga pegunungan di wilayah selatan ini Mendengar kata-kata penguasa tiga pegunungan, hati Hon Sanciok bergetar karena teringat seorang tokoh Rasanya, saat itu ia lebih suka ketemu Hantu gunung atau dewa gunung sungguh-sungguh daripada ketemu manusia itu Pertemuan dalam suasana tidak enak Karena Hon Sanciok baru saja melakukan suatu pembunuhan yang mungkin takkan menyenangkan hati orang itu Namun agaknya pertemuan dengan tokoh itu tak terhindarkan lagi Akhirnya, dengan suara gemetar Hon Sanciok berkata Apakah, General Hian? Teman-teman Hon Sanciok pun Berdesir jantungnya mendengar nama yang legendaris itu Nama seorang yang terbuang dari pemerintahan resmi Namun akhirnya berhasil menyusun sebuah kekuatan besar di tiga pegunungan Sehingga menggentarkan para pangeran di wilayah selatan, bahkan Kaisar Bengke di Lamhia Malah ada kabar angin, bahwa Panglima Tertinggi Kerajaan Manchu, General Nikam Pernah berkata kepada General-generalnya, bahwa pasukannya takkan menyeberangi sungai Tiangkeng ke selatan sebelum tahu jelas di mana posisi Helian Kong dan berapa kekuatannya Sehingga bisa diperhitungkan dalam rencana militernya ini menunjukkan bobot Helian Kong Tepat seperti kata Lurahui kepada Hon Sanciok kemarin Helian Kong memang terbuang di pegunungan, namun tidak tersiasia Pegunungan menjadi kerajaannya Kini dengan berdebar-debar Hon Sanciok menghadapi pertemuan dengan Raja Gunung itu Sorot Mentari Fajar Sedikit-sedikit sudah menyentuh sisi pegunungan itu Membuat garis-garis tebal dan tipis yang menerobos daun-daunan Perlahan menyingkirkan kabut Ketika itulah Hon Sanciok melihat sesosok tubuh dalam kabut tipis melangkah dari depan Melangkah perlahan sambil bersiul menyanyikan lagu yang tadi Dalam hati Hon, Sanciok muncul juga godaan Bagaimana seandainya ia suruh teman-temannya menembak Serempak dengan bedil sehebat-hebatnya Helian Kong Menurut cerita orang-orang, dapatkah menghindari empat peluru sekaligus? Namun entah kenapa, nyali Hon Sanciok tak sampai ke situ Ada kebimbangan, ada perbawah yang menekan nyalinya Akhirnya Hon Sanciok malahan turun dari kudanya sebagai sikap dijeri Dan keempat, teman-temannya pun melakukan hal serupa Beberapa langkah di depannya Muncullah tokoh yang nyaris mirip tokoh dongeng itu, Helian Kong Han San Elok tercengang melihat Helian Kong ternyata lebih muda dari dirinya Baru sekitar 32 atau 33 tahun Perawakannya juga tidak terlalu gagah Tampangnya juga biasa saja, apalagi pakaiannya yang tak berverbeda sedikit pun Dengan penduduk kampung-kampung pegunungan lain inikah penguasa tiga pegunungan itu Secara lahiriah, tokoh ini tidak ada apa-apanya Namun ada sesuatu dalam hati yang sukar dikatakan Yang membuat Hon Sanciok tahu pasti bahwa Helian Kong lah yang berdiri di hadapannya sekarang Di Langhia, Han Sanciok pernah berhadapan dengan Kaisar sendiri Dan ternyata Kaisar pun tak memiliki wibawa sepersepuluhnya Wibawa Helian Kong Tak peduli Kaisar dalam jubah kekaisarannya dan dalam tata cara protokolernya Lelaki berwibawa yang muncul dari kabut itu ternyata tidak Menunjukkan sikap dendam Meskipun ia berkata Han Sanciok, semalam yang kau serang di ladang itu adalah aku Sepasang dengkul Han San Elok sudah lemas mendengar itu Terbayang olehnya, di balik kabut itu mungkin ada barisan pemanah dan penembak yang siap merajam pihaknya Dengan tenggorokan serasa kering dan suara tergagap Han Sanciok berkata General Helian, aku pantas mati, aku pantas mati Sambil bicara, tak terasa sepasang lututnya pun menjadi lemas dan ia pun berdiri di atas kedua lututnya Keempat temannya benar-benar menyaksikan suatu kejadian langka bahwa Han Sanciok yang congkak dan penuh akal bulus itu kini begitu rendah hati serta tulus Helian Kong cuma geleng-geleng kepala sambil menarik napas Katanya, aku tahu niatmu ingin mengadu domba antara pihakku dengan pemerintah yang resmi di Lam Hia Begitu bukan supaya pangeranmu disiaohin beroleh keuntungan Atau bahkan kesempatan emas untuk mengangkat dirinya menjadi kaisar dinasti Beng Dan kau mendapat kedudukan tinggi juga? Han Sanciok cuma menunduk, dan Helian Kong meneruskan, kalau sampai terbit kekacauan di wilayah selatan ini Lalu pangeran Luong, pangeran Tongong, pangeran Kongong, pangeran Kuyong serempak melepaskan diri dari Lam Hia Menderikan wilayah kerajaannya sendiri-sendiri, mancu pasti takkan titik melewatkan kesempatan dan menyeberangi sungai Tiangkeng ke selatan Ulahmu itu bisa membuat wilayah selatan ini pun dicaplok musuh seperti wilayah utara Mendengar suara Helian Kong yang lunak, Han Sanciok agak lega dan tidak lagi terbaca bata Aku benar-benar picik waktu bertindak demikian Hanya memikirkan kepentingan pangeran junjunganku saja tanpa memikirkan keutuhan seluruh negeri Untung usahaku itu gagal karena yang ku serang semalam adalah, General Helian Nada Helian Kong masih saja kalem, namun kali ini Han Sanciok bergidik mendengarnya, negeri ini sudah penuh contoh Orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan akhirnya mengorbankan tanah air Beberapa tahun yang lalu, Bu Sam Kui, hanya gara-gara seorang perempuan bernama Tan Wan Wan, memboyong Masuk pasukan asing lewat San Hai Kaan, dan lihat akibatnya yang masih terasa sampai sekarang Separuh wilayah negeri leluhur ini, di bagian utaranya, dikuasai orang asing dan entah kapan berhasil dibebaskan lagi Apakah karena ulas segelintir orang, wilayah selatan pun akan bernasib serupa aku bersumpah kepada diriku sendiri Kalau sampai itu terjadi, orang yang menyebabkannya akan kuburu dan kutumpas habis entah sampai berapa tahun Paham? Han Sanciok Mengangguk-angguk dengan keringat dingin membuat tubuhnya kuyuk Kata Lian Kong titik pula, bertahun-tahun aku menjadi bagian dari pemerintah resmi, pemerintah dinasti Beng Sejak masih jaman Kaisar Chong Cheng almarhum yang beribu kota dipakia pemerintah yang kuharapkan akan mensejahterakan rakyat Tetapi harapanku sia-sia Aku melihat pembesar-pembesar korup Meraja lelah, aku ingin membereskan tetapi tanganku seolah terbelenggu oleh peraturan yang dipermainkan senaknya Di wilayah selatan, kulihat para pangeran sulit dipersatukan dengan ikhlas, harus ditekan dengan paksa Aku senang sekarang aku di luar pemerintahan, aku jadi orang gunung yang bebas, aku bisa bertindak sesuai suara hatiku dan aku punya kekuatan Untuk segala kebobrokan para pembesar di wilayah selatan ini, aku tidak perlu lagi merengek-rengek kepada mereka Kalau kulihat yang tidak beres, ku peringatkan dulu, kalau peringatan ku tidak digubris titik ku gempur habis Tidak peduli pangeran siapapun, tidak peduli jenderal siapapun, bahkan tidak peduli kaisar di Lemhia sekalipun Katakan kepada pangeranmu di Siaohin, aku terus mengawasi Gerak-geriknya, kalau membahayakan negeri, akan ku ambil batok kepalanya Bukan hanya pangeran Luong yang ku peringatkan, tetapi juga pangeran-pangeran lainnya Paham? Hansan Ciyok, mengangguk-angguk patuh Hansan Ciyok, kumaafkan tindakanmu tadi malam, tetapi kalau kau ulangi, haha, bahkan teman-teman akrabmu ini takkan dapat mengenali jasadmu lagi Dan aku punya metu dan telinga di mana-mana, kaki dan tangan di mana-mana termasuk di istana pangeran Luong sendiri, untuk dapat melaksanakan ancaman ku ini Mengerti? Mengerti, mengerti Pulanglah ke Siaohin Sepanjang jalan ke Siaohin, kalian akan melihat kata-kataku ini benar atau tidak Habis berkata demikian, Helian Kong melangkah tenang Sebagaimana datangnya dari dalam kabut, begitu juga perginya Setelah Helian Kong tak terlihat, Hansan Ciyok menoleh kepada teman-temannya dan bertanya Apa yang dimaksud dengan sepanjang jalan ke Siaohin? Kalian akan melihat kata-kataku Benar atau tidak? Teman-temannya cuma mengangkat bahu, dan ada yang menjawab Entahlah, kita jalan saja, nantikan tahu sendiri Sementara itu, Helian Kong sudah melangkah masuk kampungnya Lurahwi yang sedang menyongsong hari cerah berlimpah-limpah ke khaya matahari itu Helian Kong tersenyum melihat penduduk kampung menyambut hari dengan bergairah, namun berprihatin juga bahwa di Antara rakyat negeri yang jutaan orang itu baru sedikit yang benar-benar menikmati Hari-hari damai sejahtera, sebagian besar rakyat negeri kalau bukan sedang ketakutan menunggu meletusnya perangnya sedang terengah-engah di bawah ketidakadilan dari pembesar-pembesar bangsa sendiri yang korup Dengan menyesal Helian Kong sering menerima laporan dari para matematanya di utara di wilayah yang dikuasai Manchu, bahwa titik bangsa Manchu ternyata lebih mampu menjamin keadilan Di wilayah yang dikuasainya, dan rakyat Han banyak yang mulai merasa nyaman tinggal di bawah pemerintahan Manchu, bahkan banyak yang masuk jadi tentara Manchu Sudah tentu Helian Kong sadar bahwa inilah taktik Manchu untuk menarik simpati bangsa Han Bangsa Manchu sadar, jumlah mereka jauh lebih sedikit dari bangsa Han yang menjadi mayoritas di daratan Cina, bahkan banyak suku bangsa yang asal-usulnya bukan bangsa Han Setelah berabad-abad lalu lebur ke dalam bangsa Han, seperti Helian Kong, sebenarnya nenek moyangnya adalah bangsa Liao Namun semenjak bangsa Liao dijajah berabad-abad oleh bangsa Mongol yang juga menjajah bangsa Han, maka Liao dan Han merasa senasib Ketika bangsa Han bangkit membebaskan Cina dengan mengusir Mongol, bangsa Liao ikut berjuang dan akhirnya melebur diri dan merasa sebagai bangsa Han Kini bangsa Manchu yang sedikit itu agaknya berhasil mengambil hati bangsa Han di utara, di wilayah jajahannya Sementara, pemerintah di Lemhya dan para pangeran di daerahnya masing-masing malah sering menyakitkan hati bangsa Han, orang sebangsa Helian Kong kuatir, kalau berlarut-larut, jangan-jangan seluruh bangsa Han akan lebih sering mendengar kesejahteraan hidup di wilayah Manchu lalu simpati kepada bangsa Manchu Memikirkan itu, Helian Kong hanya harus menyebarkan diri sendiri sambil berharap kekuatan tiga pegunungan yang dibinanya dengan tekun Selama bertahun-tahun ini akan dapat mengancam para penguasa di selatan agar mereka lebih memperhatikan rakyat kecil Sambil melangkah di jalanan kampung dan melihat kampung itu selain bekerja dengan sejahtera juga ada kewaspadaan Tak ada orang kampung yang mengenali Helian Kong, tak ada yang tahu bahwa lelaki muda amat sederhana yang memakai sepatu jerami buatan sendiri itulah raja mereka, raja dari kerajaan Gunung Namun Helian Kong tak mendapatkan halangan, karena penduduk kampung menyangka Helian Kong sekedar penduduk dari kampung lain yang sedang lewat, entah menuju kemana Orang-orang pegunungan yang hidup damai itu membiasakan diri untuk tidak gampang mencurigai orang Helian Kong langsung menuju ke rumah Lurahui dan mengetuk pintunya, yang membuka pintunya adalah Lurahui sendiri Dan begitu melihat siapa yang di depan pintu, Lurahui tercengang dan berlutut menghormat pemimpin tertingginya itu, Sang Chu Helian Kong membangunkan Lurahui, aku terima kabar lewat burung merpati, katanya ada seorang pemukul merah dari Lenghia ingin menemuiku di sini untuk melaporkan hal penting Benar, Sang Chu, aku yang mengirim berita lewat merpati Silakan masuk, Sang Chu Helian Kong masuk ke dalam dan diikuti Lurahui dengan hormat Setelah mempersilahkan duduk, Lurahui lalu memanggil Laitek Hoa di ruangan lain Laitek Hoa, Mogiyo Iin dan Untung Koan Yang Bertahun-tahun menjadi anggota gerakan Gunung Hijau tetapi belum pernah melihat wajah pemimpin mereka ketika diberitahu Lurahui tentang kedatangan Sang Sang Chu Buru-buru merapikan Pakainya lalu menuju ke ruang tengah Laitek Hoa bertiga menyangka Sang Sang Chu itu pastilah berusia agak tua dan tampang maupun dandanannya lain dari yang lain Tetapi mereka tercengang melihat si penguasa gunung itu masih muda dan tampangnya benar-benar tak berbeda dengan rakyat kecil lainnya Laitek Hoa membatin, kalau Sang Chu berjalan lalan di Lenghia dalam dandanan macam ini pasti tak ada seorang pun yang menyangka, inilah orangnya Yang membuat para pangeran di wilayah selatan ini menggigil gentar Namun merasakan wibawa Lian Kong, tanpa ragu Laitek Hoa berlutut menghormat Salam hormatku untuk Sang Chu Pemukul merah nomor satu untuk wilayah Lenghia dan sekitarnya, Laitek Hoa, menghadap Sang Chu Bangun titik dan duduklah, Saudara Lai tidak usah banyak adat sebab kita bukan sedang di istana Salam sejahteraku juga Untuk kalian bertiga Laitek Hoa bertiga, namun sebelum duduk, Laitek Hoa memperkenalkan Sang Chu, nona ini adalah Mogiyoi in anggota bawahan pemukul merah nomor dua Saudara Temyo, dan sobat ini adalah Untong Kun, belum resmi jadi anggota kita tetapi terketuk hati nuraninya dan sudah berjuang bersama kami Lian Kong mengangguk ramah dan setelah mereka bertiga duduk, bertanyalah ia, Saudara Lai, apa yang ingin? Ea ubicarakan dengan kubicarakanlah sekarang Dengan ringkas tapi jelas, Laitek Hoa menceritakan bentrokan antara pihaknya dengan Jenderal Eng yang dicurigai berkomplot dengan orang-orang mancu Mendengar laporan itu, wajah Lian Kong nampak merah padam karena gusar Selagi ia membanting tulang hendak menyatukan kekuatan-kekuatan di selatan tahu-tahu ada Jenderal Eng yang siap menjual Negara Helian Kong tidak mengambil keputusan dengan emosional, jadi si pengkhianat Sieng itu menyimpan suatu rencana yang disusunnya bersama orang-orang utara itu Namun kau belum tahu pasti apa rencana itu, Saudara Lai Betul Sancu Sebelum kau ketahui pasti perincian rencana itu, jangan kau binasakan dia dulu Susunlah suatu siasat dengan teman-temanmu di Lemhya untuk memancing tahu rencananya itu Susupkan orang-orang yang belum ia kenal ke lingkaran dalam Orang-orang terpercayanya Aku amat memperhatikan urusan ini Setelah ku selesaikan suatu urusan di Provinsi Hokian, aku akan segera menyusul ke Lemhla Laitek Hoa menunduk, aku menyesal telah merepotkan Sancu dalam urusan ini karena ketidakbecusanku Helian Kong menggeleng Jangan berpikir begitu, Saudara Lai Aku tidak bisa apa-apa tanpa kalian Kita ini sekelompok orang yang bercita-cita sama Kita ini sebuah persaudaraan Setelah memberikan beberapa kata-kata yang menguatkan semangat Helian Kong kemudian berpamitan pergi namun meninggalkan janji bahwa ia akan mengirim petunjuk lebih terperinci melalui Hu Sancu, wakil Sancu, untuk wilayah Lemhya Setelah Helian Kong pergi, Lurahui berkata, Saudara Lai, kau termasuk beruntung bisa ditemui oleh Sancu, secepat ini, kurang dari sehari setelah ku lepaskan burung merpati pembawa pesan Ada yang berhari-hari atau berbulan-bulan baru bisa ketemu Sancu Sebab Sancu itu berkeliling terus di wilayah selatan ini untuk mengontrol situasi Istilah sulit dipegang ekornya memang tepat diterapkan untuk San EU entah Istilah itu dipakai oleh pihak lawan maupun kawan Harusnya Sancu punya pembantu-pembantu terdekat yang dapat dipercaya mutlak untuk membantunya mengawasi situasi seluruh negeri, jadi ia tidak sendirian berputar di seluruh negeri Ia memang punya beberapa orang macam itu, namun ia sendiri memang bukan orang yang betah diam Percakapan itu terhenti karena Seorang penduduk kampung bergegas menghadap Lurahwi dan melapor Lurah ada sebuah gerombolan orang-orang bersenjata sedang mendekati kampung kita Lurahwi tenang saya menanggapinya Kau lihat mereka? Ya, aku pengawas yang ditempatkan di dekat kelokan parit di utara Kau kenal orang-orang itu? Yang memimpin gerombolan adalah dua orang lelaki bertubuh raksasa yang pakaiannya dirangkapi kulit macan tutul membawa kampak besar wajah mereka serupa Lurahwi langsung mengenali mereka, kakak beradik Pang H.O.U dan Pang Pa yang dijuluki sepasang macan gunung Dulu mereka merajai pegunungan ini dan menteror rakyat, tetapi lalu digebah pargi oleh Sancu Sekarang entah apa yang membuat mereka bernyali datang kembali kemari Si pelapor melanjutkan Mereka agaknya disewa oleh orangnya General Eng dari Lemhia yang kemarin-kemari mengajak prajurit-prajurit Sebab lewat teropong kulihat orang itu yang memimpin jalannya rombongan, sambil menunjuk-nunjuk dengan jarinya Lai Tek Hoa berkomentar, orang itu namanya Tong Jiu Pantasi sepasang macan pecundang itu berani datang Lagi rupanya mereka mengandalkan General Eng dan bangsawan Dao karena terkena bujuk rayu Tong Jiu Lurahwi pun memerintahkan peniagaan seluruh penduduk kampung Para lelaki dewasa ada di garis paling apan, sementara para wanita pemanah di garis kedua dan sudah siap di atas atap-atap rumah Meskipun menurut laporan musuh datang dari utara, tetapi jangan semua orang kita ditaruh di utara siapa tahu ada Sergapan dari arah lain, usul Lai Tek Hoa Lurahwi mengangguk setuju Dua per tiga orang kita menyongsong mereka langsung di luar kampung sebelah utara, sepertiga tetap dalam kampung untuk berjaga-jaga Pengawas-pengawas tetap ditempatkan di arah selatan, barat dan timur, meski kecil sekali datangnya serangan dari timur karena terjalnya lereng di situ Aku di bawah perintahmu Kakak Hui, aku hendak kau taruh di mana? Saudara Lai, kau bersama aku dan juru tulisian langsung menyongsong Tong Giw dan teman-temannya Orang-orang macam Tong Giw dan Pang bersaudara itu harus dihadapi oleh jago-jago yang bisa menahan mereka Kalau tidak, amukan mereka bisa menciutkan nyali orang-orang kita Biarlah nonamu dan saudara Un Tong Kun memimpin pasukan cadangan Ketika Lurahui turun ke jalan, seluruh orang kampung yang terlatih itu sudah siap Mereka tidak berseragam, bahkan ada yang tidak pakai baju dan tidak bersepatu Namun sikap mereka sungguh menunjukkan sikap tentara yang baik Hanya Jenderal Helian yang bisa menjadikan begini, pikir Lai Tek Hoa kagum Pembagian pasukan segera dilakukan, lalu pasukan yang hendak menyongsong musuh pun segera berangkat Lurahui sendiri berjalan paling depan, ia memanggul tombak bergagang besi yang berat Tetapi penduduk kampungnya pernah melihat Seng Lurah mampu memainkan tombaknya yang berat itu Seringan memainkan sepotong bambu kering saja Agak kontras dengan potongan si Lurah yang tinggi besar dan gendut di sebelah kanannya berjalan si jurutulisian Liu Jin melangkah sambil sebentar-sebentar Terbatuk-batuk Tubuh tuanya nampak kurus dan bungku Jubahnya kedudoran Sekilas orang melihatnya pasti akan timbul rasa ibanya melihat jurutulis tua ini berangkat ke Titik palagan, apalagi melihat yang dibawanya ke Medan Laga hanyalah sepasang kengpit, penabaja, yang diselipkan diikat pinggangnya Orang dari lain kampung yang belum mengenalnya boleh merasa iba Tapi orang kampung itu sendiri sudah tahu bahwa sepasang kengpit itu bahkan bisa digerakkan amat cepat sehingga dapat menotok keruntuh Sepuluh ekor lalat yang sedang terbang Selain itu, kemarin sudah terbukti si jurutulis yang memelas ini ternyata telah membanting komandan pasukan yang begitu garangnya Di sebelah lain Lurahui berjalanlah Lai Tek Hoa yang juga tak ada potongan prajurit sedikit pun Yang dibawanya pun hanyalah suipo yang dicat seperti warna kayu, namun sebenarnya itulah suipo abaja Lai Tek Hoa memang belum dikenal oleh orang-orang kampung itu karena baru datang kemarin Dan orang-orang kampung heran melihat Lai Tek Hoa berangkat ke palagan membawa suipo Seorang prajurit gunung berbisik kepada rekannya Buat apa teman gemuk kita itu membawa suipo ke Medan Perang buat menghitung mayat Hus, hormatlah sedikit kepadanya Lurah saja menghormatinya Lurahui membawa pasukan gunungnya sejauh Mungkin dari kampungnya, dan di suatu tempat yang tanahnya miring Berpapasanlah pasukan gunung itu dengan gerombolan yang dibawa Tongjiu Tongjiu menghunus pedangnya dan berkata dengan sombong Nah, orang-orang udik, aku datang memenuhi janjiku untuk menumpas kalian Lurahui menjawab tak kalah garang, dan kami juga akan memenuhi janji kami untuk membuktikan siapa kami sebaharnya Lurahui tidak ingin bertele-tele, langsung saja ya Memerintahkan orang-orangnya, lempar bandit-bandit ini ke kaki gunung titik Orang-orangnya Lurahui sudah terlatih, mereka tidak langsung menyerbu menurut seleranya sendiri-sendiri Melainkan menebar dan maju sejajar seperti satu rantai manusia, dengan ujung-ujung Senjata merunduk Si jurutulis menjauhkan diri dari Lurahui dan berada di bagian kanan barisan Lai Tek Hoa pun menempatkan diri di sebelah kiri Sementara dua saudara Pang Haou dan Pang Pa yang mendendam kepada kelompok Helian Kong Karena pernah diusir dari pegunungan yang menjadi wilayah mereka Mereka pun langsung memerintahkan anak buahnya menggempur tanpa merasa perlu menunggu persetujuan Tong Jiu Gerombolan bandit itu menyerbu benar-benar dengan gaya yang bisa menciupkannya li orang Mereka memekik buas, dengan wajah yang juga buas, dan senjata yang Diayun-ayunkan dengan gaya seolah tidak sabar ingin segera meremuk lawan mereka Orang-orang Lurahui sudah banyak berlatih, tetapi belum pernah bertarung Sungguh-sungguh, kini menghadapi bandit-bandit Bersikap beringas itu, mereka agak berdebar-debar juga Namun beberapa orang yang lebih berani mencoba membesarkan hati teman-teman mereka Asal kita tetap saling bantu seperti dalam latihan kita akan dapat menahan kekuatan mereka Kabarnya banyak bandit-bandit mengenakan jimat-jimat penambah kekuatan Pokoknya kita tidak gentar, kita takkan kalah Namun melihat dua bersaudara pemimpin gerombolan itu berulah guncang juga nyali anak buah Lurahui Terlihat Panghau tertawa Terbahak-bahak sambil mengobat-abitkan kampak besarnya Kampak itu terlihat begitu ringan, padahal kalau diangkat oleh orang biasa pastilah akan cepat menghabiskan tenaga Meskipun kampak itu belum mengenai seorang pun, baru Membelah-belah udara, namun deru angin yang ditimbulkannya sudah membuat giris Orang-orangnya Lurahui Lurahui tak mau anak buahnya merosot semangatnya Bagaikan seekor macan, ia melompat ke hadapan Panghau dan tombak besinya yang juga berbobot berat itu pun Menderu-deru di udara seolah ingin berkata, bukankah saja yang punya kekuatan, aku juga Habis diputar-putar, tombak itu digerakkan dalam tipu Liong Leng Hang Bu, naga berputar burung hang menari Ujung tombak dan pangkal tombak berantian menggempur dasyat bagai gelombang lautan Panghau menangkis dan membalas dengan kampaknya maka dentang-dentang logam yang membekakan pelingap pun menggeletarkan udara tempat itu Pertarungannya bagaikan pertarungan antara dua raksasa dalam dongeng Orang-orangnya Lurahui agak tentram hatinya melihat bahwa lurah mereka dapat menandingi musuh yang menakutkan itu Kemudian Pangpa juga masuk ke gelanggang sambil memutar-mutar kampaknya hendak membantu kakaknya Namun anak buah Lurahui dengan terheran-heran melihat Laitek Hoa maju menyongsong dengan membawa sui poanya sambil cengengesan tanpa kelihatan gentar sedikitpun Pangpa mengayun kampaknya dengan gerak tipu Taya Aen Apting, gunung Besar menimpa kepala, dari atas ke bawah ke arah Ubun-ubun Laitek Hoa Si juragan rumah makan dari Lemhya ini hendak dibelah dua seperti kayu bakar Gerakannya amat kuat dan cepat Namun Laitek Hoa menyelingap cepat ke samping Lalu membuat sebuah gerak tubuh yang agak aneh, seperti bebek, sambil menendang rendah Betis Pangpa kena tendang sehingga sempoyongan Pangpa bukan jagoan lemah, cuma ia malas pakai otak Geberakan pertama Laitek Hoa dapat menghindar Dan membalas, harusnya membuatnya sadar bahwa si bebek gemuk ini bukan mangsa yang empuk Tetapi Pangpa cuma menuruti kemarahannya saja, marah bahwa betisnya kena tendang Sambil meraung hebat kampaknya menyambar mendatar setinggi perut, kalau tadi ingin membelah Laitek Hoa kiri kanan Sekarang Laitek Hoa hendak dipotong tepat di perutnya Tubuh gemuk Laitek Hoa membal ke atas bagaikan titik bola Karet, tebasan kampak Pangpa lewat dasyat di bawah telapak kakinya Dan menumbangkan sebatang pohon sebesar paha dengan sekali tebas Laitek Hoa tak kurang suatu apapun, bahkan tendangannya di udara menyempuk jatuh topi Pangpa yang juga dari kulit macan Pangpa makin gusar, gerakan kampaknya makin membabi buta seperti angin ribut Sementara Laitek Hoa berselusupan ke sana kemari menghindarinya Agaknya Laitek Hoa memakai Siasat sengaja menjengkelkan lawan agar lawan mengamuk dan menghambur-hamburkan tenaga Pangpa memang mengamuk dasyat-dasyatnya Ayunan kampaknya membongkar tanah dan merobohkan pepohonan Seakan ingin meratakan pegunungan itu Laitek Hoa sendiri belum sejurus pun balas menyerang Si jurutulisian Li Ujin memperhatikan itu dan Diam-diam menilai, si pemukul merah dari Leng Hia ini menjalankan siasat yang tepat Namun terlalu berbahaya juga, sekali keserempet saja kampak lawannya Maka bukan hanya kulit dagingnya yang terpotong Melainkan juga berikut tulang-tulangnya Dan aku heran bahwa tubuhnya yang gemuk bulat itu tidak menghalanginya bertindak begitu lincah dan cepat Sian Li Ujin tak berlama-lama jadi penonton Sebab dilihatnya Tong Jiu dengan pedangnya juga sudah menyerbu masuk ke Medan Laga Sudah tentu Sian Li Ujin tidak akan membiarkan Tong Jiu membantai Orang-orang kampung yang kepandainya tidak seimbang dengannya Maka dia pun mencabut sepasang pena baja dari pinggangnya lalu melompat menghadang Tong Jiu Tong Jiu tertawa mengejek Pak Tuca jangan bangga karena kemarin kau dapat membanting komandan I Biarpun dia itu komandan, ia tak berilmu silat sedikit pun Keterampilan tempurnya hanyalah keterampilan serdadu biasa yang dilatihnya di tangsi tentara Kemarin Sian Li Ujin sempat juga saling gebrak dengan Tong Jiu meskipun hanya beberapa jurus Ketika kedua pihak sama-sama bertangan kosong Dan Sian Li Ujin tahu diri bahwa ia tak bisa melawan Tong Jiu Baik bertangan kosong maupun sama-sama bersenjata seperti sekarang Namun Sian Li Ujin ingin meniru Lai Tek Hoa Yaitu membangkitkan emosi Tong Jiu agar nanti tenaga Tong Jiu cepat terkuras habis Maka ejeknya, tidak bangga Oh, kalau bisa mengalahkanmu, nah, itu baru bangga Tong Jiu tertawa lebar, kalau begitu simpan saja mimpimu Habis itu, Tong Jiu mulai menyerang ganas Sian Li Ujin meladeninya dengan amat hati-hati Sementara itu, di seluruh lereng gunung itu sudah berkecamuk pertarungan seru antara dua kelompok manusia itu Para bandit bertarung ganas dan buas, sekilas nampak menakutkan Namun mereka bertarung sendiri-sendiri tanpa kenal istilah bantu-membantu atau tolong-menolong Orang-orang kampung awalnya agak gentar juga, namun setelah mereka menjalani pertempuran beberapa saat sambil Sebisa-bisanya menerapkan apa yang pernah diajarkan Lurahwi, makin lama makin besar juga hati mereka Kera bertarung bahu-membahu seperti ajaran Lurahwi, tiap orang tidak lepas dari barisan Tiap orang tidak hanya memperhatikan keselamatan sendiri tetapi juga keselamatan teman-teman di dekatnya Menimbulnya rasa aman, membesarkan hati, meningkatkan semangat Memang tak terhindar di kedua pihak jatuh korban, luka-luka, bahkan beberapa orang sudah mati Namun di pihak orang-orang kampung tetap menjaga kekompakan mereka Meski kadang saling bantu itu hanya bisa diwujudkan dengan saling berteriak memperingatkan atau Memberi semangat, sudah saling mempengaruhi semangat Apalagi kalau dengan tindakan nyata inilah yang tidak dimiliki para bandit yang mengandalkan diri sendiri-sendiri Apostrof Sekian lama belum ketahuan siapa yang bakal unggul dalam perkelahian masal itu Namun para bandit yang tadinya menyangka akan menang mudah melawan orang-orang yang baru kemarin sore belajar memegang senjata itu Benar-benar kecewa menghadapi perlawanan orang-orang kampung itu Kekompakan mereka bukan saja menjengkelkan para bandit Melainkan makin membuat putus asa para bandit Dianggap kera bertempurnya nenek-nenek cerewet, lama-lama Teriakan-teriakan itu terasa amat mengganggu konsentrasi para bandit Hi, orang-orang ludik, tidak bisakah kalian bertempur dengan bacot di sumpal Teriak kalap seorang bandit bersenjata gada berduri Soalnya ia sedang merunduk untuk menghwantam Seorang kampung dari belakang, tetapi orang kampung lainnya meneriaki rekannya sehingga menggagalkan niatnya Orang-orang kampung tak peduli dan terus saja saling meneriaki temannya Tetapi meskipun orang-orang kampung dapat memberikan perlawanan tak terduga Masih jauh kalau ditentukan mereka sebagai pemenang Hanya saja mereka bertempur lebih percaya diri Yang sudah pasti bakal menang adalah lurahwi pribadi Dalam pertarungannya melawan Pang HOU Kedua orang itu sama-sama bertenaga besar Sama-sama memakai senjata yang berat bobotnya dan Sehari-harinya juga sama-sama makan banyak-banyak demi menjaga kekuatan mereka Sama-sama berlatih pula Yang berbeda, setiap hari Pang HOU juga hidup bergelimang hawa nafsu sebagai kepala bandit Urusan main perempuan dan Minum sampai telur adalah kerja sehari-hari Lurahwi hidup Sehat di pegunungan Semangatnya juga terpupuk baik karena hidupnya punya tujuan yang diakininya Karena itu, setelah sekian puluh kali Pang HOU dapat menandingi Lurahwi dalam benturan senjata yang berdentang keras Ketika adu kekuatan itu diteruskan Pang HOU lebih cepat terengah Berkeringat deras sehingga telapak tangannya yang memegangi tangkai kampak agak licin Lurahwi juga berkeringat dan terengah Namun kondisinya jauh lebih baik dari lawannya Tahu lawannya makin lemah Lurahwi makin hebat menggempur dengan tombak besinya Bisa dibilang semua geraknya mengajak adu tenaga Pang HOU rasakan kedua tangannya yang memegangi kampak makin pegal tiap kali benturan Matanya makin berkunang-kunang dan rasanya ia ingin muntah Lalu lama-lama sepasang dengkulnya juga mulai lemas, langkahnya sempoyongan tak teratur Sering serangannya Ngawur tak terarah Lurahwi tidak sedikit pun memberi kesempatan lawannya untuk memperbaiki posisinya Bahkan ketika lawan sedang memantapkan pegangannya di gagang kampaknya pun Lurahwi tetap menggempur Sambil membentak, dulu ketika Sancu mengusir kalian dari gunung Kami kira kalian akan jera lalu menjalani hidup baik-baik Ternyata kalian belum jera juga Jadi, daripada penduduk kampung-kampung di pegunungan ini merasa tidak Tentram selama kalian masih berkeliharan, lebih baik aku musnahkan kalian sama sekali Lurahwi mengucapkannya sambil terengah-engah namun lebih segar dari lawannya dan tombak besinya Sekuat tenaga diayunkan mendatar untuk menyampu kampak Pang HOU Kampak mencelat lepas dari pegangan panghon berikutnya gagang tombak melayang menghantam pelipis Pang HOU dan meretakan tengkoraknya Saudara tua dari sepasang macan gunung itu pun Menggelepar sebentar di tanah sebelum terbang nyawanya Kematian Pang HOU meningkatkan semangat orang-orang kampung Sebaliknya membuat para bandit merosot semangatnya Dasar gerombolan itu memang tidak punya disiplin Maka para bandit yang ingin kabur ya kabur begitu saja Dari lereng pegunungan yang berpohon-pohon itu cukup melindungi pelarian mereka Keadaan berimbang yang tadi Berlangsung jadi berantakan Pang Pagusar sekali melihat kakaknya tewas Namun ia sadar keadaannya sendiri sudah kritis Sudah terlambat untuk coba memperbaiki posisinya Ia sudah sekian lama terpancing emosinya oleh Lai Tek Hoa dan tenaganya pun tinggal sedikit Saat itulah justru LBI Tek Hoa tidak lagi sekedar menghindar dan menyelinat Melainkan mulai menggempur bertubi-tubi Saat itulah Suwi poanya yang kelihatannya seperti terbuat dari kayu itu Ternyata terbuat dari baja dan menggempur kampak pangpa Ketika Lurahui mendekat hendak membantu Lai Tek Hoa Lai Tek Hoa berkata Kakak Hui, bantu saja kakak Sian Yang nampaknya dalam kesulitan Tong Jiu jangan dilepaskan Dia berbahaya Bandit yang ini jangan dirisaukan Umurnya tidak panjang lagi Pang Pagusar mendengarnya Gusar bercampur di juri karena tahu bahwa ancaman itu bukan Ancaman kosong belaka Melainkan ada peluangnya untuk diwujudkan oleh Lai Tek Hoa Pang Pa sudah hampir kehabisan tenaga sedang serangan Lai Tek Hoa makin gencar bergelombang Meski tenaga Lai Tek Hoa tidak sebesar tenaga lawannya Namun tipu-tipu anehnya memaksa pangpa banyak bergerak berputar dan menguras makin banyak tenaganya Sebelum meninggalkan Lai Tek Hoa Ganti Lurahui yang berpesan Yang ini juga Dihabisi saja supaya Orang-orang gunung merasa tenteram Beres, kakak kawi Ketika Lai Tek Hoa baru saja berkata demikian Pang Pa sudah meraung dan menyerbu sambil mengayunkan kampak beratnya Namun geraknya sudah tidak sempurna lagi Kuda-kuda kedua kakinya nampak mengembang dan itu tak luput dari kejelian metel Lai Tek Hoa Lai Tek Hoa membanting diri ke tanah sambil menjejak Tubuh pangpa pun tembang Lai Tek Hoa melejit menghindar agar tidak kejatuhan tubuh besar itu sambil suipod bajanya menghantam Tepat kena Ubun-ubun pangpa, si pemimpin kedua dari gerombolan itu pun kelecetan dan menyusul abangnya Yang mengalami kesulitan adalah si juru tulis Shisian Ia benar-benar hampir tak mampu menahan keganasan Tongjiu dan pedangnya Meski si juru tulis sudah mengerahkan segenap kemampuannya Agaknya faktor usia mempengaruhi juga Komai untunglah Lai Tek Hoa segera datang mendekat Kakak Sian, orang ini urusanku sejak di Lemhia, biarlah kutuntaskan sekarang Kakak Sian bantu kakak Hui membereskan Sisa-sisa gerombolan Tongjiu sudah putus asa Kegagalan kemarin bersama Komandan Ik menyakitkan Kegagalan hari ini bersama Sepasang macan gunung lebih menyakitkan Seolah mengerti apa yang dipikirkan Tongjiu Lai Tek Hoa mengejek Jangan khawatir, Sobat Tong Akan ku jadikan kegagalanmu hari ini sebagai kegagalan terakhir Hihihi Lalu Lai Tek Hoa menyelingap ke Arna menggantikan Sian Liu Jin Ketika bertarung dengan Pangpa tadi Lai Tek Hoa tidak emosional Namun lain sekali Perasaannya ketika berhadapan dengan Tewong Jiu Lai Tek Hoa teringat teman-teman akrabnya yang tewas ketika Penyerbuan kaki tangan Jenderal Eng Ke Cheng San Lu Beberapa waktu lalu titik tak bisa tidak Perasaannya terlibat dan ia bertarung dengan sengit Tongjiu juga menghadapinya dengan sengit Namun situasi di medan laga itu menguntungkan Lai Tek Hoa Setelah Pang Haou dan Pangpa tewas, para bandit kabur semua tanpa dikomando Sampai Tongjiu tinggal sendirian di tengah lingkaran dari orang-orang kampung penghuni pegunungan itu Termasuk Lurahui dan si juru tulis Sian Liu Jin Tongjiu berjulukan Siau Bin Set Jiu, wajahnya terseum sambil tangannya membunuh Menandakan betapa titik dingin darahnya dalam menghabisi nyawa Korban-korbannya Bahkan rintih ketakutan para korbannya sering merupakan kenikmatan Buatnya, itulah saat-saat ia merasa amat berkuasa atas mati hidupnya orang lain Namun kini, ia dalam situasi terpojok di mana mati hidup dirinya sendirilah yang sedang ditentukan Ia sekarang begitu sulit untuk tersenyum Dalam keadaan macam itu selagi Lai Tek Hoa menggempurnya dengan dasyat Tongjiu coba menawarkan sesuatu Teriaknya sambil menangkis berulang kali sambil Mundur-mundur, Lai Tek Hoa bagaimana kalau kau biarkan aku hidup Lalu ku beberkan rahasia militer yang disusun General Eng bersama Orang-orang mancu itu Apa yang ditawarkan itu menarik hati Lai Tek Hoa Karena ia memang ingin mengetahuinya Di titik depan kaki tangan General Eng, Lai Tek Hoa berlagak sudah tahu dari prajurit-prajurit mancu itu Namun kali ini Lai Tek Hoa menyingkirkan rasa ingin tahunya Katanya dingin tanpa mengurangi gempurannya sedikit pun Hihihi, inikah wajah tersenyum sambil tangannya membunuh itu Bagaimana kalau julukannya diganti saja jadi mulut merengek sambil dengkul gemetar Lagi pula arwah teman-temanku yang gugur di cengsan lo bisa menghantui aku Kalau ku biarkan lolos pengkhianat macam kau Orang yang tak segan menjual negeri demi keuntungan diri sendiri Aku bisa menawarkan lebih, tanpa kenal malu Tong Jiu Berkata pula sambil terengah-engah menangkis Koma aku bisa melapeorkan apa saja yang ku dengar dari Pembicaraan General Eng dan orang-orangnya Tawaran itu bukan membuat Lai Tek Hoa mengendorkan serangan Malah mempergencarnya dengan gemas Sambil menjawab Memang kami butuh banyak informasi tentang gerak-gerik General Eng Dan kami mengaku masih banyak yang ingin kami dengar Tetapi dalam upaya Memperoleh Keterangan-keterangan itu Kami tidak mengorbankan dua asas Pertama, tidak bekerja sama dengan pengkhianat macam kau Bahkan tak memberi ampun Kedua, tak mengorbankan setiak kawan antar kami Ini tak dijual dengan keterangan yang bagaimanapun mahalnya Tong Jiu berteriak kalap Kalau benar kelompokmu punya semuayan macam titik itu Kalian adalah kelompok paling goblok di dunia Kalian akan ketinggalan banyak keterangan Yang seharusnya dapat kalian dapatkan Jawab Lai Tek Hoa Keterangan-keterangan yang belum kami dapatkan Dan akan kami dapatkan dengan kera kami Tanpa mengorbankan asas-asas kami Di luar gelanggang, lurahwi mengangguk-angguk Setuju mendengarkan kata-kata Lai Tek Hoa itu Sejalan dengan pesan santunya bahwa Sepenting apapun tujuannya Jangan sampai mengorbankan asas setiak kawan Sebab asas Itulah pengikat seluruh golongan gunung hijau Agar tetap bersatu sebagai satu kekuatan Tong Jiu yang merasa jalan hidupnya sudah tertutup itu Lalu berkelahi dengan kalap Lai Tek Hoa melayaninya dengan hati-hati Suatu kali, ketika pedang Tong Jiu menikam ganas Lai Tek Hoa berkelit sambil menggerakan Sui Poa bajanya demikian rupa Sehingga pedang Tong Jiu menyusup masuk di antara Jeruji-jeruji sui punya Sambil membentak Lai Tek Hoa memelintir sambil menyentakan sui punya Sehingga pedang Tong Jiu lepas dari tangan pemiliknya Hampir bersamaan detiknya Tong Jiu gentar, kalap dan dekat Mengayunkan tangan kiri dalam bentuk cakaran Houwi Lo Kang menghantam ke ulu hati Lai Tek Hoa Hantaman sekuat tenaga yang didorong kemarahan meluap itu Dan dari jarak begitu dekat Sungguh bisa melukai bagian dalam dada Lai Tek Hoa Ternyata, biarpun tidak sekalap lawannya Lai Tek Hoa juga sudah bertekad bulat untuk membereskan Tong Jiu hari itu juga Dalam anggapan Lai Tek Hoa, orang berwatak macam Tong Jiu sulit diharapkan Jadi orang yang bermanfaat bagi keselamatan tanah air Masih kalah dibandingkan Un Tong Kun yang biarpun pernah jadi pembunuh bayaran Namun hatinya masih bisa tersentuh oleh sikap polos Ang Shok Sim Namun orang macam Tong Jiu Ini benar-benar menghalalkan care apa saja untuk menguntungkan dirinya Melihat pukulan cakarmacan Tong Jiu, Lai Tek Hoa tidak menghindar Melainkan hanya merunduk dan mengumpankan pundaknya untuk dihantam Selain mengerahkan kekuatan pelindung Ia pun lakukan gerak memutar untuk membuang dampak benturan pukulan lawan itu Hantaman Tong Jiu berkurang banyak kekuatannya Namun jari-jarinya tetap membuat goresan panjang di bahu dan lengan Lai Tek Hoa Ternyata, sambil berputar, Lai Tek Hoa juga melancarkan sebuah tendangan rendah yang luput dari perhatian lawannya Mungkin karena potongan tubuh Lai Tek Hoa yang juga pendek Tendangan putar rendah yang tepat mematahkan sebelah lutut Tong Jiu Tong Jiu melolong kesakitan, dan lolongannya berhenti ketika Lai Tek Hoa susulkan sebuah jejakan keras ke dadanya yang menjungkir balikan bagian dalam dada Tong Jiu Tong Jiu rebah di tanah, dengan mulut penuh darah Lama si coba angkat kepala, ingin mengatakan sesuatu Namun lalu kepalanya terkulai dan matilah ia Kampung yang dipimpin Lurahui dapat menghalau gerombolan Tapi beberapa warga kampung gugur dan menimbulkan suasana perkabungan Ditambah lagi, banyak yang terluka Lai Tek Hoa sendiri, setelah membalut lukanya di pundak Lalu menjumpai Lurahui untuk berpamitan Kakak Hui, tujuanku datang ke pegunungan ini sudah tercapai Yaitu menjumpai Sanchu untuk mendapatkan petunjuknya Aku harus segera kembali ke Lemhia untuk menanggulangi ulah hianat jenderal yang sebelum menimbulkan lebih banyak kerusakan Aku mohon maaf bahwa kedatanganku di kampung yang damai dan Penang ini membawa keributan yang tidak kecil, bahkan beberapa nyawa melayang Aku menyesal ini terjadi Namun Lurahui menepuk pundaknya dan menenteramkannya Jangan berpikir begitu, saudara Lai Kau hanya menjalankan tugas, tetapi memang begundal-begundal jenderal yang itulah yang cari perkara Gugurnya beberapa saudara kita membuat kita sedih, tetapi tak perlu terlalu disesali Sejak kami bertekad menegakkan keadilan Di bawah pimpinan Sanchu, kami berlatih secara teratur, kami memupuk semangat dan sadar suatu kali akan ada di antara kami yang jadi korban, karena tak ada perjuangan tanpa pengorbanan Bukankah? Teman-teman kita di Lemhia juga sudah ada beberapa yang menjadi korban titik mungkin juga di tempat-tempat lainnya Kata-katamu sangat mengurangi rasa bersalahku, kakak Hwi Terima kasih Nah, selamat jalan Bawalah Buku kecil ini, barangkali kau butuhkan sepanjang perjalanan Sambil berkata, Lurahwi menyodorkan sebuah buku kecil dan tipis bersampul kertas minyak Apa ini? Tanya Lai Tek Hoa Catatan ini dibuat oleh kakak Sian berisi nama dan alamat dari orang-orang kita di sepanjang tepian sungai Tiangkang Yang bisa kau hubungi kalau butuh apa-apa, bahkan kalau butuh pasukan tempur sekalipun, hihihi Laltek Hoa dengan girang memerima buku kecil itu dan menyimpannya baik-baik di baju dalamnya Kakak Hwi, buku ini sangat berguna buatku Sampaikan terima kasihku kepada kakak Sian Salamku kepada teman-teman seperjuanan di Lampia Perasaanku mengatakan, rasanya tak lama lagi seluruh kekuatan Gunung Hijau bakal bergabung dan unjuk gigi di Medan Laga Dalam perjalanan pulang ke Lampia, setelah keluar dari pegunungan, sengaja Lai Tek Hoa mengajak kedua teman seperjalanannya menyusuri sepanjang tepian selatan sungai Tiangkang Tempat yang diakini akan menjadi garis depan dan ajang paling berdarah apabila sampai pasukan Manchu menyerbu ke selatan Membayangkan dasyat dan merahnya perang yang bakal meletus dibandingkan betapa damainya kehidupan kampung Kampung nelayan yang dilihatnya saat itu, Lai Tek Hoa menarik nafas dan berkata, air sungai Tiangkang akan jadi merah nanti Untong kun menyahut yang membebani pikiranku, justru kalau Manchu dapat mendarat dengan mudah dan menguasai tepian ini tanpa perlawanan berarti Kenapa kakakun berpendapat begitu? Tanya Mogiyoi In Bukankah kita lihat prajurit-prajurit kerajaan banyak Berjaga-jaga dan berpatroli di sepanjang tepian ini di tiap kampung ada pos penjagaan Sahutun Tongkaan, jangan lupa, pasukan-pasukan yang berada di sepanjang tepian selatan ini hampir seluruhnya adalah bawahan Jenderal Eng Yang mengkomandani 18 dermaga penyeberangan, dan Jenderal Eng sudah digenggam oleh Manchu Dengan suatu perintah palsu dari Jenderal Eng Pengawal-pengawal dermaga bisa kacau dan tak berkutik Kalau Manchu menyerbu, itulah yang kukhuatirkan, Manchu akan mendarat mudah dan tanpa perlawanan berarti Kata-kata un Tongkaan cukup berbobot sebab dia adalah bekas kaki tangan Jenderal Eng Biarpun kaki tangan kelas kambing dan bukan orang dekat yang sampai dipercayai Rahasia-rahasia macam minye atau tongjiu namun un Tongkun tahu banyak juga Mogiyoi Ingargetan, bedabah manusia macam meng Tianbok itu Selagi orang lain berprihatin menyatukan negeri dan mengamankannya dari serabuan Manchu Dia malah menjual negeri demi keuntungan pribadinya Paman Lai, bagaimana kalau setibanya kita di Lenghia nanti Kita langsung menyusun rencana untuk menjatuhkan Jenderal Pengkhianat itu Agar jangan lebih parah kepentingan negeri digerogoti olehnya Lai Tek Hoa mengangguk Dalam pertemuan pribadiku dengan Sanchu Sanchu sudah Menyetujui bahwa inilah saatnya kita tampil lebih terbuka agar diperhitungkan siapapun Meskipun jangan sampai terbuka sepenuhnya sehingga kekuatan dan posisi kita bisa dihitung oleh musuh Mogiyoklin jadi bersemangat mendengar itu tak terasa tangannya udah meraba gagang goloknya Paman Lai, bagaimana kalau rencana menjatuhkan Eng Tianbok itu tidak usah berbelit-belit Tetapi pakai care langsung dan lugas saja kita susun sebuah regu Untuk mengambil batok kepala Jenderal Eng, lalu menggantung batok kepala itu di tempat ramai Terhadap usul yang ini, Lai Tek Hoa menggeleng Membunuh Jenderal Eng tanpa berhasil macam apa rencana yang ia buat bersama Orang-orang manju itu percuma Bagaimana caranya kita mengetahui rencana mereka? Sedang ku cari akalnya Jangan sampai terlambat Paman Lai, nanti kerusakan yang ditimbulkan si pengkhianat itu keburu parah dan tak tertanggulangi lagi Jangan khawatir Percakapan mereka yang dilakukan sambil berkuda perlahan-lahan itu pun terhenti ketika mereka melihat suatu peristiwa Di sebuah jalan di tengah kampung nelayan Tiba-tiba nampak beberapa lelaki yang dandanannya tidak Berbeda dengan kaum nelayan lainnya sedang berlari-lari ketakutan Dikejar satu regu prajurit yang berkuda Kaki manusia lawan kaki kuda tentu kaki manusianya kalah cepat Kawanan nelayan itu tersusul di suatu tepian dan tak bisa lari lagi sebab di depan mereka adalah air sungai Tingkeng dan para prajurit berkuda itu langsung berpencar mengurung dengan sikap mengancam Bentak si komandan regu Nelayan-nelayan bawa amis mau lari kemana lagi sekarang? Seorang nelayan muda berkulit Gelap menjawab dengan berani, lebih baik bawa misnya ikan daripada kalian prajurit-prajurit penindas Yang berbawa misnya darah rakyat kalian sendiri yang kalian lindungi Kurang ajar Ormonganmu bernada menghasut dan mengobarkan ketidakpuasan terhadap pemerintah kerajaan Hukumanmu bisa berat Si nelayan muda tertawa sinis sambil membusungkan dadanya yang tegap dan mengepalkan kedua tinjunya Sedikit pun tak nampak gentar mendengar ancaman Si perwira Kau bilang aku menyebarkan ketidakpuasan Memangnya harus bagaimana? Harus bilang kepada orang-orang tertindas ini Bahwa pemerintah di Lamkhia adalah pemerintah yang adil, yang bersih, yang memperhatikan kesejahteraan rakyat begitu? Kurang ajar, mulutmu tajam benar dalam menyebarkan kebohongan keantara Orang-orang bodoh itu Kebohongan keadaan di kampung-kampung nelayan sepanjang tepian ini buktinya Mereka nelayan, tetapi kenapa tidak boleh punya perahu sendiri Kenapa tidak boleh membuat perahu sendiri, dan harus menyewa Perahu-perahunya Juragantiu apakah karena Mentang-mentang Juragantiu itu masih ada hubungan Keluarga dengan Jenderal Eng Lai Tek Hoa bertiga menghentikan kudanya untuk ikut memperhatikan peristiwa itu Tetapi mereka bertiga agak sulit mendapatkan tempat persembunyian Sebab tepian sungai itu tempatnya terbuka Mereka hanya beroleh persembunyian tak memadai di belakang beberapa helai jala yang sedang dijemur dengan ditopang bambu Mendengar romongan si nelayan muda Lai Tek Hoa menoleh kepada Untong Koan Dengan pandangan bertanya, dan Untong Koan pun mengangguk sambil menjawab lirih Semua perahu besar, sedang kecil di sepanjang hampir 100 li di tepian ini Tak ada satu pun yang bukan milik Juragantiu Namanya Tiopo, ribuan perahu itu disewakan kepada kaum nelayan dengan sewa mencekik leher Yang berani berusaha memiliki perahu sendiri, akan diusik dan dihukum Setiap bulannya, entah berapa banyak uang yang mengalir ke kantongnya Tiopo dari hasil menyewakan perahu Sungguh kera mencari kekayaan yang memuakan, geram mogioklin Dan karena prajurit-prajurit di sepanjang tepian ini adalah bawahan jenderal yang semua Maka prajurit-prajurit ini jadi tak ubahnya tukang-tukang keperuk pribadinya si Juragantiu itu, begitu? Tepat! Bukan hanya perahu, bahkan ada rencana dari si Juragantamak itu untuk memiliki seluruh ini bahkan seluruh bidang tanah di mana Nelayan-nelayan itu mendirikan tempat tinggalnya jadi sewanya bisa berlipat ganda Paman Lai, akankah kita lewati ketidaknya adilan ini begitu saja? Tentu saja tidak, sahut Lai Tek Hoa Sebab monopoli Pemilikan perahu di satu tangan bukan saja suatu keserakahan tetapi sekaligus juga bisa menjadi bagian dari suatu rencana militer mancu untuk menyerbu ke selatan Dengan perahu sebanyak itu pihak mancu amat dipermudah Menyeberangi sungai Tiangkeng Kalau begitu, tunggu apa lagi? Paman Lai Mogiyoklin sudah tak sabar namun berusaha bersikap disiplin terhadap Lai Tek Hoa sebagai pemimpin Lai Tek Hoa menoleh kepada Un Tongkun dan bertanya Saudara Un, kau mengaku dulu sering pergi ke wilayah ini bersama orang-orangnya Jenderal Eng Tahukah kau nama kampung nelayan ini? Un Tongkun nampak mengingat-ingat sebentar Lalu menjawab, sudah lama aku tidak kesini tapi kalau ku lihat tempat-tempatnya dan bukit gersang coklat di kejauhan itu ku rasa inilah kampung Hai Siantin Barat Lai Tek Hoa mengeluarkan buku kecil pemberian lurahwi dibacanya alamat-alamat di situ Ternyata tak terdapat nama kampung Hai Siantin Barat Yang ada adalah Hai Siantin Timur Jauhkah antara Hai Siantin Barat dan Hai Siantin Timur? Aku agak lupa, tetapi daerah ini agak padat penduduknya tidak seperti daerah pegunungan Antara Hai Siantin Barat dan Timur rasanya tidak jauh, sahutun Tongkun Kakak Lai buat apa kau tanyakan itu? Di Hai Siantin Timur ada tukang celup kain bernama Toan Ailiong yang merupakan salah satu pos gerakan kita Dengan demikian, seandainya kita harus Aduh kekuatan dengan Tukang-tukang kapruknya Tiopo yang dibantu begundal-begundalnya General Eng ini kita pun punya pendukung Sanchu sudah berpesan kita harus lebih sering unjuk gigi agar para pengkhianat jari karena selama ini Mereka malang melintang seolah tidak ada yang berani kepada mereka Asyik Ketika itu di tepian, sudah berlangsung perkelahian antara Para pelayan yang dipimpin si nelayan muda, melawan para prajurit Pertempuran yang sama sekali tak berimbang, dalam hal jumlah maupun dalam hal perlengkapan dan keterampailan Dalam jumlah, para nelayan hanya lima orang dan para prajurit berjumlah dua puluh orang Dalam perlengkapan, para nelayan hampir-hampir tak bersenjata Meskipun mereka mencoba meraih bambu-bambu penopang jala-jala yang sedang dijemur Sedangkan prajurit-prajurit itu semuanya berkuda Membawa tombak dan pedang yang dimainkan sambil berkuda dengan mahir Bahkan ada seorang prajurit yang di atas kudanya memainkan golok koante Golok bertangkai panjang, dengan amat mahir dan berbahaya Dalam hal keterampilan, para nelayan yang biasanya mendayung perahu dan menebar jala itu pun bukan tandingan para prajurit yang latihan bertempur setiap hari Dengan demikian, nampaknya di tepian itu akan terjadi Pembantaian Saat itulah Lai Tek Hoa bertiga memasuki gelanggang Ternyata mereka memilih untuk tidak menunggangi kuda mereka, melainkan mengikat kuda mereka agak jauh, lalu Lai Tek Hoa yang pendek gemuk dan berjubah Halajuragan menengah itu melangkah ke gelanggang sambil berseru-seru Hihi, kenapa kalian berkelahi ada urusan apa kenapa tidak diselesaikan baik-baik Melihat munculnya pihak ketiga Yang bukan nelayan dan juga bukan prajurit ini Orang-orang yang sedang bertarung di gelanggang itu sama-sama heran Si nelayan muda yang sudah lukap pundaknya kena sabetan pedang Berteriak kepada Lai Tek Hoa bertiga Hihi, kalian bertiga menyingkirlah, ini bukan urusan kalian Kalian belum tahu betapa galaknya Anjing-anjingnya juragan Tio ini kepada pihak yang lemah Biarpun caranya mengusir Lai Tek Hoa kasar kata-katanya Namun Lai Tek Hoa dapat menilai bahwa nelayan muda itu Setidak-tidaknya peduli terhadap nasib orang yang tak bersalah Atau orang yang tak dikenal Berbeda dengan para serdadu yang merasa sedang dalam posisi jauh lebih kuat Dan boleh berlaku semaunya Maka seorang serdadu berkuda Tiba-tiba merasa beroleh permainan ketika melihat Kera berjalannya Lai Tek Hoa yang langkahnya pendek-pendek seperti bebek itu Kebetulan serdadu itu sedang berlatih Melempar tombak Maka ia Tiba-tiba membalikan kudanya Lalu sambil menderatkan kuda Maka tombaknya pun dilemparkan ke arah Lai Tek Hoa sekuatnya Biadap teriak si nelayan muda ketika melihat itu dari kejauhan Namun tak mampu berbuat apa-apa Namun Lai Tek Hoa malahan tertawa dan meralat kata-kata si nelayan muda tadi Tidak biadap kok Cuma kena batunya Lai Tek Hoa memukul tombak yang melayang ke arahnya itu dengan sekeras-kerasnya Menggunakan sui PAA bajanya Tombak itu terputar seperti baling-baling dan balik mengejar ke arah si serdadu pelemparnya Jauh lebih cepat dari ketika dilemparkan lurus tadi Serdadu yang melemparkan tombak tadi kaget Di atas kudanya ia coba menghindari dengan merunduk Berhasil menghindari ujung tombak yang menyambar Tetapi lupa kalau tombak itu berputar Sehingga tangkai tombak menghantam pelipisnya dan membuat ia terlempar pingsan dari punggung kudanya Baru kini para serdadu kaget Setelah melihat lelaki gemuk pendek yang langkahnya seperti bebek itu ternyata bukan mangsa empuk Melainkan jagoan tangguh Sedangkan para nelayan jadi senang merasa kedatangan bala bantuan Meski entah dari mana asalnya dan entah apa pamrihnya Sementara Mogiyo Iin pun sudah menunjukkan ketangkasannya Ketika orang serdadu berkuda menyambarnya Mogiyo Klin melambungkan tubuhnya Tinggi-tinggi di udara berputar bagai Burung camar menyambar ikan sambil menggerakkan sepasang golok tipis liu Yap tanya Dan serdadu penyerangnya pun terjungkal dari kuda dengan luka menyelang di punggungnya Yang agak kerepot ialah untong kun Yang bekal kepandaian silatnya hanya Setarap tukang-tukang keperuk di kediamannya General Eng Bukan tukang-tukang keperuk andalan semacam Minyao atau Tongjiu Melainkan anak buah biasa Terima kasih telah menonton!